Semangat dan kegembiraan terpancar dari wajah calon haji kembar asal desa Sipaho, Kecamatan Halungunan Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara, bernama Mariana Dalimunte dan Mariano Dalimunte, saat beristirahat di Asrama Haji Medan pada Senin. Lelah perjalanan darat selama 13 jam dari kampung halaman sama sekali tidak terlihat. Mariana Dalimunte dan Mariano Dalimunte, yang bekerja sebagai petani harus berjuang mengumpulkan uang sedikit demi sedikit dari hasil panen padi, karet dan kelama sawit, dari sebidang sawah dan kebun. Bahkan, keduanya harus menjual sapi kesayangannya untuk mencukupi ongkos naik haji pada tahun 2014. Sejatinya, kembar yang merupakan anak keempat dan kelima dari sebelas bersaudara ini sudah masuk daftar calon haji pada tahun 2020. Namun pandemi COVID-19 yang melanda dunia membuat kedua perempuan kembar yang lahir 13 November 1962 ini tidak bisa berangkat haji hingga tahun 2021. Beruntung tahun 2022 ini, nama keduanya masuk dalam daftar calon haji yang akan berangkat ke Tanah Suci. Selama di Tanah Suci, Mariana Dalimunte dan Mariano Dalimunte berharap dapat melaksanakan semua rukun ibadah haji dengan baik. Keduanya pun akan memanjatkan doa agar segera mendapatkan jodoh sebagai pendamping hidup dalam berumah tangga. Minta jodoh lah, paling utama. Baru minta rezeki jualan gitu kan, ekonomi. Di sana maksudnya lancar-lancar. Oh iya, iya, lancar, sehat. Pokoknya apalah usaha nanti pulang dari apa kalau sehat, pokoknya lancar lah. Itu dosa ya. Sebanyak 278 calon haji kloter 10 atau kloter terakhir M Barkasimedan akan berangkat pada Senin pagi. Pesawat yang membawa kloter 10 bergabung dengan 60 calon haji asal Aceh. Masuk hari ini kloter 10 jam 8 pagi, kemudian nanti besok jam pukul 7.30 take off. Kloter 10 kita ini bergabung dengan Aceh. Jumlah kloter 10 dari Sumatera Utara sejumlah 278, kemudian nanti 60 dari Aceh. Insya Allah nanti pemberangkatannya dari kita, dari Medan. Kloter 10 masuk dalam gelombang kedua keberangkatan haji. Para calon haji akan langsung kejeda untuk bergabung dengan calon haji Indonesia yang telah tiba terlebih dahulu. Agus Supratman, Ayud Sederajat, Medan, Sumatera Utara.